dan ya lo guys kembali lagi bersama gue ya Noval di channel YouTube Novalcher dan kali ini gue mau pakai Mobox ya karena mau pakai mod-mod gitu di GTA 5 dan ini gue kasih tahu caranya ya biar kalian gak usah hapus Darkos atau Mobox gitu coy jadi tinggal rename aja ya kalian bisa download download aplikasi MT Manager itu ada di Playstore ya guys ya Eh enggak deng di website lah gitu Oke kita ke storage dulu terus kita klik yang atas sendiri terus kita klik atas sendiri nah sampai tiga kali ya terus kita cari yang namanya data mirror ini guys kita klik ini nah disini ada data data C Oke kalian ikutin aja video ini ya dan kalian cari com.termux ya Oke ini dia kalian buka files nah disini ada tiga ya gua akan udah unduh nih USR ini kan tadi di Darkos ya ini tadi gua posisi main di Darkos nih gue kasih tunjuk aja ya untuk sesenya Darkos sendiri di gua ini udah kurang lebih 10gb ya atau 9gb ya gue lupa pokoknya ya 10gb lah nah ini dia gila kan sesenya gede bener coy nih tinggal kita rename aja ya sesuka hati kalian kalau gue sih biar biar apa ya biar nggak keliru nanti nah disini udah enggak langsung aja coba untuk kita buka nah coy udah nggak langsung aja coba untuk kita buka nah yang ke menu Darkos ya kan otomatis sudah kosnya disini bisa langsung kita ketik movebox Hai nah udah bisa coy langsung aja kita ke gameplaynya ya Oke let's go Oke cuy nah disini gua udah pakai justru HP gitu guys jadi nggak pakai 1200 x600 yaitu bergerigi-bergerigi banget nah kalian bisa lihat sendiri ya untuk pemandangannya pohonnya ide goyang-goyang coy Oke seperti biasa ya nih 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 dari setting high guys yedeh di mod pula nih ya terbilang lancar lah ya 20 ke atas fps bisa kalian lihat sendiri itu di atas PS nya ya kalian kalau mau apa namanya mau post dengan hasilnya ini kalian tonton di 1080p ya hasilnya nih kalau enggak di record itu lebih bagus ya ya lebih bagus fps nya lebih bagus tampilannya coy karena disini gua recordnya cuman 1080p terus bitnya tuh ke bit berapa ya ke delapan bit lah coy biar nggak ngelag banget nah disini ya bisa kalian lihat sendiri ya rambutnya Franklin nih bintik-bintik kelihatannya nih kece bagus banget ya gila-gila gile-gile-gile-gile ini bagus nih ya mau box kelebihannya gitu ya ada kita bisa pasang mod-mod apapun itu mod ya tergantung yang versi gamenya juga sih tapi kalau di mod box itu jelas kalau mod itu bisa kepasang coy beda di Darkos ya kalian mau pakai menu aja pun itu langsung ngetel coy atau black screen gitu nggak bisa harus dihapus harus ori ya direktorinya nggak ada yang dicampur-campur file di luar gitu coy ya kalau untuk tambahan DLC mah bisa karena itu bukan mod ya oke langsung kita coba ke pegunungan coy karena disini banyak pemandangannya yang bagus-bagus jadi ya gua coba di pegunungan ini ya oke di sini kalau enggak ada becek nggak HD coy gitu makanya gua sengaja hujanin dulu biar disiram biar apa namanya ya kelihatan licin lah kelihatan becek gitu coy biar kelihatan HD karena pantulannya juga kan lebih apa namanya lebih bagus kalau ada airnya gitu coy nah di sini kita bisa lihat ya bempernya itu nah untuk langkah kakinya kakinya tadi juga kayak ada siraman air Nah tuh sejak kakinya ya Nah kami selesai sendiri ya Hai us asap wih deh apa tuh tadi metronya ya gitu lah cuy Hai ke di sini kalian bisa lihat sendiri untuk jalanannya itu teksturnya lebih detail dan apalagi ya kalian nanya apalagi ya yaitu sih yang tadi itu ya biar cara ngerinimnya gimana Bang ya itu tadi yang pertama tadi dan biar enggak kalian gak hapus gonta-ganti gitu kan sayang kuota ya dan tinggal rename aja kayak yang di video awal tadi makanya kalian jangan suka skip-skip video gua cuy gitu biar kalian bisa paham betul ya kalau Hai ada info-info yang belum kalian tahu terus gua tahu kan gua share gitu di dimari gitu Hai Oke kalian bisa lihat sendiri di sini masih apa namanya terbilang lancar ya oke Aduh Aduh jangan sampai kebalik eh ya ya kebalik lagi tuh lama nih mana udah gua motif juga nih gimana ya udah lah ini keluar aja dulu kita ya terus kita apa namanya kita upgrade-upgrade lagi lah nih gua save dulu nih biar gampang nyarinya Oke langsung aja kita keluar nanti udah Hai masuk blanklin ya kenapa selalu nyetir nggak bisa weh Hai nah ini tampilan semulanya ya bener-bener beda jauh sama yang tadi ya Oke langsung aja kita edit dulu edit apa namanya kita upgrade editkan edit video coy gitu ini kita update update lagi kita upgrade Oke kalian bisa lihat cuacanya disini gua nggak pakai edit edit video ya ini real dari dalam gamenya ya nanti bilang alah itu apa namanya edit dari video enggak cuy disini beneran gua bingung udah sama orang-orang yang bilang fake gitu ya gua main di Darkos kok banyak yang bilang fake aduh gimana ya ya udahlah gua cari aman jadi gua pindah ke Mobox sekalian gua pengen pakai mod lagi gitu cuy karena di Darkos juga kontennya bener-bener bikin rawan YouTube gua karena dibilang fake takutnya nanti dilaporin cuy dilaporin nanti hangus lagi karena YouTube gua udah hangus tiga kali ya sayang banget udah hangus tiga kali dan yang kemarin kan yang bro false itu ya kontennya itu kan semua baru nitendot ya nitendot lah gua sensor biar nggak didengar sama orang-orang dalam sana ya karena kayaknya gua udah ditandain gitu cuy makanya gua ganti channel namanya ini juga karena gara-gara udah kapus tiga kali ya channel gua ya yang namanya bro false gitu cuy padahal itu bro false bagus banget ya itu gua mikirnya juga itu mikir keras ya buat bikin YouTube nama itu dan karena gua iseng ganti ya udah novel cer gitu aja mau kalian apain juga terserah lah kalian kending udah gini cakep cuy udah cakep kan bisa lihat tekstur untuk tanahnya Widih gelo 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 ini gua screen suku ya bentar yang bisa lihat nah nah detet Widih ini di HP coy ini di HP coy oke nah bagi yang penasaran ya kok kuat gitu di high gas ya kuat ini kan F5 performanya udah gahar dan lagi ini udah gua UBL ya gua ganti ROM dan gua kemarin libur video nggak upload selama hampir tiga hari itu karena gua root coy itu gua root ya gua root salah step salah step akhirnya boot loop dan gua ganti dari orangnya Fox ke TWRP coy itu recovery ya HP nya ini boot lo bener coy nggak mau ngangkat ke launchernya ya sayang banget untung aja udah gua dfe ya dfe itu apa dfe itu kayak nge decryptin ah apalah gue bengung karena gua juga masih pemula ya untuk kayak gitu-gitu kan dfe itu ya intinya apa file nge-backup data kalian ya jadi backup data kalian tapi tuh maksudnya nggak terus backup dulu loading lama gitu nggak coy jadi disitu walaupun kita hapus gitu kalau udah dfe itu pas ke restart atau kas pas ganti-ganti ROM gitu ya ya itu datanya masih ada cuy data sama aplikasi cuman kayak akun-akun gitu kriset ya jadi ya data ini 60 giga ini ya masih ada masih ada semuanya gitu cuy ya libur karena itu nah disini kalian bisa lihat nih uh tekstur tanahnya cuy cuy kita mau ke atas dulu ya cek sound cek sound dulu disini gitu Oke disini gua mau diem ya biar kalian yang apa namanya dengerin suara kenal potnya oke di selamat menikmati selamat menikmati dan untuk settingannya ini kalian bisa lihat sendiri ya very high oke disini gue on direct 10 ya jangan berharap banget ya untuk direct 10 itu ya terbilang terbatas ya untuk settingan high nya tapi bikin lancar gitu coy dan disini advanced graphic gue gak pake apapun ya mode scaling nya tapi kalo kalian nge lag gue bisa saranin kalian ini turunin ke 0,5 ya guys ya jadi misal 720p terus kalian 0,5 jadi kayaknya tuh jadi berapa 300 360 guys jadi 360p ya di hp kalian gitu coy tapi jadi makin lancar dan kalo kalian mau makin lancar juga kalian bisa pake file FSR FSR pengen lancar lagi disini set affinity nya ya 1,2,3 ini kalian centang pertama ini kalian keempat sama tujuh ya terus pas main di gamenya langsung kalian centang itu semua dan liatin perbedaannya nah kalian bisa lihat perbedaannya ya ini nyentuh sampai 40 nih tadi kan cuman 25 30 ya di atas sini ya kalian bisa coba mundurin lagi video videonya tadi dan ini pake yang tadi ya affinity tadi tambah lancar coy gitu jadi kenapa gue kasih di akhir video karena ya biar kalian tonton sampai akhir video gitu coy ini informasi yang berguna ya bagi hp kalian yang terbilang masih ngelag gitu ya cuy ya oke ini udah bagus banget dan ya segini dulu video dari gue terus pantengin channel gue ya karena gue tetap akan update terus dan ya bye